Ini pesan saya lah buat pemerintahan Indonesia juga ya. Apa yang saya lihat, yang belajar di Malaysia ya, mungkin itu tersentuh di hati saya, saya teringat orang-orang keluarga saya di sana ya kan. Kalau boleh seperti ini juga lah Indonesia, pemerintahan baru kita nanti ya, buat seperti ini juga lah di Indonesia gitu. Ada kata ada di Indonesia seperti ini ya, mungkin sudah makmur sekali kampung kita ya kan. Tapi ini ada di Malaysia teman-teman ya. Beruntungnya masyarakat Malaysia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camu Jep. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat guys. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah guys, semoga ya teman-teman semua dilimpahkan rezeki, dilimpahkan kebahagiaan, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebentar lagi ini bulan puasa ya guys. Masya Allah, lima hari lagi kita akan menuju ke bulan suci Ramadhan. Persiapkan diri kita dengan memperbanyak ya istighfar, salawat kepada bagina rabi Muhammad SAW dan juga melakukan kebaikan-kebaikan guys ya. Bukti bahwasannya kita itu tambah baik setiap harinya. Kita senantiasa melakukan kebaikan ya. Dan bertambah terus kebaikan itu. Kali ini guys, kita akan reaksi sebuah video guys ya. Yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bagus sekali di request-an daripada teman-teman sekalian. Begitu telitinya kerajaan Malaysia pada masyarakatnya. Hingga petani pun ada sekolah dan kursusnya. Wow! Ini sih perlu ditiru juga sih kalau petani itu ada kursus dan sekolahnya guys ya. Biar apa? Biar petani kita tuh lebih upgrade seperti itu ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama. Jom kita tengok videonya guys. Let's go! Oke, ini daripada Mbak Yantirimi Oficial. Jangan lupa subscribe ke channelnya beliau guys. Oke, let's go! Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jangan lupa komen dan subscribe biar video saya, apa ya, biar YouTube saya tambah maju gitu. Ya, pasti dong. Mungkin kalian nggak tahu ya, saya suka aja buat video seperti ini. Sebab saya mau sharing saja pengalaman saya yang apa yang saya rasa di Malaysia, di kampung Malaysia ya. Banyak juga orang Indonesia ya merantau ke Malaysia tapi tidak tinggal di kampung-kampung gitu ya. Cuma berantau ada di Kuala Lumpur tapi mereka banyak yang tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di Malaysia gitu ya. Kalau di kampung-kampung di Malaysia ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menurut saya yang tidak ada di Indonesia gitu ya. Bukan saya membanding-bandingan, sekadar sharing saja. Yang mau tengok video saya silahkan Alhamdulillah yang tak mau tengok ya skip sajalah. Jangan berkomen-komen yang apa ya, yang katakan saya, oh, oh, waklah, hafal, segala macam gitu. Saya bercerita tentang pengalaman saya. Mungkin banyak teman-teman Indonesia yang nggak tahu gitu, kena, gimana di Malaysia, ada apa di Malaysia gitu teman-teman. Tidak adalah anak muda kita di kampung-kampung itu kan seperti mengemis atau pergi merantau tanpa modal sampai di rantau itu mereka jadi pengamen, jadi tidur di pinggirnya. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Kalau boleh ya pemerintahan yang baru nanti ya, perhatikan lapak rakyatnya, kasihan itu rakyat-rakyatnya miskin-miskin sekali ya. Ini bukan saya yang ngomong saja ya, ramai sekali orang Indonesia yang baru sampai ke sini bercerita hal yang seperti itu gitu kan. Tolonglah apa ya, bagi orang kampung-kampung itu kursus seperti berkebun, gimana cara hasil kebun harus dijual, gimana pengeluarannya itu bagus, gimana cara menghasilkan kebun itu lebih banyak. Mesti ada belajar kan, mesti ada kursus, tapi Bapak tidak perlu bagi mereka bayar gitu ya Pak ya. Ini pesan saya lah buat pemerintahan Indonesia juga ya. Ini mungkin satu apa ya, apa yang saya lihat yang belajar di Malaysia ya, mungkin itu tersentuh di hati saya, saya teringat orang-orang keluarga saya di sana ya kan. Kalau boleh seperti ini juga lah Indonesia. Memang saya tahu Indonesia itu sangat luas sekali, susah sekali untuk pemerintah. Tapi kan, walaupun Indonesia itu luas ya, tapi masyarakatnya itu memang luas, tapi kan pemerintahnya kan ramai ya, setiap daerah, setiap negeri kan ada pemerintahnya, ada kepala desanya gitu ya. Seperti kapala desanya harus pantau juga, rakyat-rakyat miskinnya, rakyat-rakyat yang susah, rakyat-rakyat yang senang, gimana cara untuk mereka beraktifitas gitu, untuk bekerja, cari kerja, seharusnya tolong itu diperhatikan juga. Saya buat video seperti ini ya guys, teman-teman ya, saya ingin inspirasi ke atau gimana gitu sih. Kalau boleh ya, kalau Allah izinkan ya, pemerintahan baru kita nanti ya, buat seperti ini juga lah di Indonesia gitu. Pergilah ke kampung-kampung, bapak-bapak pemerintah itu kan, pergilah ke kampung-kampung, belalah kampung, jagalah anak mudanya di kampung-kampung. Apa ya, adakan lapangan kerja di kampung, bagilah mereka yang tidak bersekolah kursus-kursus tertentu atau kursus bawa pelajaran apa gitu. Mungkin banyak orang Indonesia juga nggak tahu ya, anda kata seperti ini ada di Indonesia ya, orang kampung-kampung kita mungkin tidak akan susah teman-teman. Seperti disediakanlah oleh pemerintah kita ya, contoh ya, kalau pemerintahan kita sediakan di kampung-kampung kita itu untuk belajar, yang tidak bersekolah itu belajar untuk bertani, belajar untuk membelah ayam, mengembala lembu gitu ya. Macam mana mendapat modal, gimana caranya pengeluaran itu bagus, ada apa ya, menghasilkan uang gitu. Ada kata ada di Indonesia seperti ini ya, tempat belajar yang tidak dibayar ya, mungkin sudah makmur sekali kampung kita ya kan. Tapi ini ada di Malaysia teman-teman ya, saya tinggal di kampung Perak Tengah namanya kalau kalian tak percaya, kalian boleh datang ke Perak Tengah. Ada logo jagung di depan itu teman-teman, ada dua-dua agung banyak sekali ke depan itu. Di sini untuk rakyatnya belajar gratis, ada mau atau tidak mau saja belajar, kebun juga ada di sini, bela ayam juga ada di sini, apa saja ada di sini, disediakan sampai pandai, nanti kalau sudah pandai ada dimodalkan atau selanjutnya lah diperhatikan gitu. Mereka tidak perlu takut gitu, beruntungnya masyarakat Malaysia kan. Anak muda Malaysia ini ya, teman-teman, anak remajanya yang tidak bersekolah itu ya, sangat diperhatikan sekali sama pemerintahnya. Mereka tidak dipaksa sampai lulusan SMA gitu, ada kursus-kursus tertentu yang mereka minat gitu. So, anak muda di Malaysia ini tak perlulah berkeliaran di mana-mana gitu, sebab mereka ada masuk sekolah kemahiran yang mengikut mereka minat. So, kalau habis sekolah kemahiran itu mereka boleh bekerja gitu, teman-teman. Jadi, mereka ini sudah pandai gitu lah, kalau mereka bekerja di bengkel motor, mobil, mereka sudah mahir, sudah pandai gitu, sebab mereka masuk kursus di situ gitu kan. Jadi, kita melihat remaja remaja Malaysia ini ya, semua diperhatikan, pemerintahnya lah pokoknya, apa ya, mereka tidak membiarkan remaja anak-anaknya berkeliaran di mana-mana, setidaknya adalah kemahiran atau pendidikan dasarnya gitu, teman-teman. Ini kawasan perkebunan, teman-teman. Di sini lah tempat masyarakat Malaysia yang suka berkebun, yang bertani ya, kerajaannya menyediakan tempat mereka kursus untuk berkebun. Kalau ada tenaga pengajarnya, teman-teman, bagi yang sudah kursus, sudah pandai berkebun gitu ya, teman-teman, tak kira umur ya, mereka sudah dibolehkan membuat sendiri, mereka akan dipantau, akan dibagi bantuan gitu. Di Malaysia ini ya, so, bertani aja diperhatikan, dibantu ya, apalagi yang lain-lain tuh, teman-teman. Jadi, pemuda-pemudanya makanya di Malaysia ini ya, sangat teratur sekali, sangat, apa ya, iyalah, apa, kalau apapun yang mereka minat, contoh, bengkel motor, atau ada minat yang lain-lain, nah, semua disediakan kursusnya, teman-teman, sampai siap diajar gitu. Wow. Eh, comel. Duduk-duduk kat situ. Cantik tak pemandangan sini, teman-teman. Siapa yang belum pernah datang ke sini ya, di depan tuh ada bubur tuh, bubur perak. Korang boleh datang, boleh terus pergi lumut juga boleh. Dia jalan lumut saja kalau dah ripuh gitu. Oke. Hei. Besin-besin. Sudah padahal pun balik, teman-teman, tinggal kami saja lagi. Oh ya, teman-teman ya, saya cerita di sini, sebab saya cerita itulah kelebihan Malaysia ya, bukan nak puji-puji tuh. Sebab saya tahu, saya tanya sama orang-orang juga kan, kenapa orang-orang di Malaysia ni ya, kalau bertani selalu aja ada bantuan, macam-macam ada kan, tapi mungkin sebab, apa ya, pemerintahannya memperhatikan gitu, dia tak mau rakyatnya susah gitu ya. Semua, segala, segala apapun dipermudahkan. Oke ya, teman-teman ya, tadi saya sudah habis majlis perpisahan lah, kalau dibilang namanya ya, kan sudah mau naik kelas ya, yang kelas 6 sudah mau keluar. Oke. So, tadi habis majlis perpisahan sekolah anak, saya kan sekolah agama gitu, semua buat serba sederhana saja, cuma ada doa-doa atau semua islamik saja ya, teman-teman ya. Saya juga berterima kasih sekali sama guru-guru pengajar sini, sangat baik-baik sekali sopan-sopan sekali, kalian pun tengok kan orang yang datang pun semua sopan-sopan berbaju kurung, semua termasuk saya, tapi tengok saya berpakaian jukurung cantik sekali kan. Oke, sampai sini dulu lah video saya, teman-teman ya, siapa yang nggak tahu perak tengah ni, datanglah ke tempat jagung-jagung ni ya, di depan tu ada jual bubur perak namanya, kalian boleh datang ke situ ya. Sampai sini video saya, saya mau balik, suami saya udah mau ngambil ya, assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam. Alright guys, udah selesai videonya guys, orang Indonesia ini mengucapkan terima kasih banyak kepada cek gue ataupun guru-guru yang ada di Malaysia guys ya, karena sudah mendidih anaknya menjadi seperti ini, Masya Allah. Dan yang bikin iri lagi adalah, petani pun disana itu mendapatkan fasilitas daripada pemerintah ataupun kerajaan untuk belajar mengupgrade ilmunya, supaya hasil panennya melimpah ruah dan juga bisa dijual dengan harga yang layak. So, itu sangat-sangat bagus sekali dan patut kita ciru ya guys ya, patut kita ciru gitu guys ya. Jadi disini supaya anak muda juga lebih giat untuk bertani gitu guys ya, kalau penghasilan petani gitu-gitu aja, gak dihargain ya, gimana anak mudanya mau bertani gitu ya guys ya. Dan itu adalah pengalaman daripada Mbak Yanti yang ada di Malaysia sana guys ya, ternyata disana tuh kayak gitu, wow keren banget. Oke, itu dulu videonya, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Apabila anda silahkan tak mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!